Hai teman-teman selamat pagi kita sedang bergaya ala-ala patung nih guys PTW ada yang tahu nggak kita ada di mana yang jelas kita masih ada di kota Batang ya yuk bener banget kita sedang ada di hutan kota Rajawali you guys khusus di hari Minggu disini ada yang namanya pasar Minggon Jatinan nah di pasar Minggon Jatinan ini dijual berbagai jenis rupa makanan-makanan tradisional terutama makanan-makanan zaman dahulu yang mungkin sudah sangat jarang sekali kita temui ya jadi bagi siapa saja yang ingin bernostalgia dengan makanan-makanan zaman dahulu yuk datang kesini semuanya khusus di hari Minggu jangan lupa di pagi hari ya karena siang dikit aja kalian yang terlambat nanti akan kehabisan jajanannya rame banget guys ini dia pintu masuknya yuk kita masuk dulu tuh rame banget kan guys padahal masih pagi loh nah nanti akan berburu makanan yang enak-enak ya semangat banget nih Dekan Zah memangnya mau beli apa sih Dek di sini kan adanya makanan-makanan aja yang unik di sini kita belinya enggak pakai uang seperti biasanya loh guys tapi kita tukar dulu uang uang kita dengan uang kreweng seperti ini nih penampakan uang kreweng satu keping ini dihargai dengan dua ribu rupiah ya guys nah kita udah tukar dengan uang kreweng nih guys sekarang kita berburu makanan yang enak-enak yuk tuh rame banget kan guys kita harus cepet-cepet nih biar gak kehabisan ada mainan tradisional es podeng manten ada cilok guys kita cobain yang ini dulu ya guys wah kayaknya manis tuh Dek enak kali ya beli yang banyak ya pokoknya buat ayah 10 ya Dek ya ampun ayah ya krewengnya cepet habis dong beli es dulu ya ya biar seger ya udah biar semangat ya nanti jalan-jalannya Minggon Jatinan merupakan pasar jajanan tradisional yang diselenggarakan oleh Pemkap Batang yang bertempat di hutan kuta Raja Wali pasar Minggon Jatinan ini mulai launching di akhir bulan April tahun 2018 diberi nama Minggon Jatinan karena memang kegiatan ini hanya berlaku di hari Minggu dan bertempat di bawah pohon-pohon jati yang sangat rindang yang akhirnya akan menambah keasrian dan kesejukan setiap pengunjung yang datang ke sini yang menarik ada sekitar 27 jenis makanan tradisional yang dijajakan di Inca-inca atau balai-balai seperti pecel-pecelan godong-godongan minuman jamu kopi nasi liwet nasi jagung serapi kali beluk yang sangat besar itu yang dikemas secara tradisional semuanya ada di sini Nah bagi anda yang mau berkunjung ke sini pasar Minggon Jatinan ini dibuka mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 12 siang tapi jangan siang-siang ya karena jam 10 itu sudah ada beberapa balai yang sudah tutup karena memang jajanan yang dijual sudah habis terjual kalau mau ngajak anak-anak juga nggak masalah karena disini ada beberapa permainan untuk anak-anak juga yang pasti anak-anak pasti akan suka dengan berbagai macam makanan yang disediakan dan suasana yang sangat sejuk ini gimana pingin mencicipi jajanan tradisional zaman old atau pingin tetap jadi manusia zaman now yang hanya jajanan-jajanan instan saja itu pilihan anda silahkan bagi anda yang ingin mencicipinya datang saja ke pasar Minggon Jatinan di Batang asik banget jalan-jalan kali ini pokoknya seneng banget deh sekian dulu ya videonya sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax